Mirsa Gelombang Unjuk Rasa menolak kenaikan BBM terjadi di Kota Cimahi pada Rabu Petang sempat terjadi adu dorong dengan barikade aparat. Puluhan pendemo dari gabungan mahasiswa merangsek ke gedung DPRD agar bisa bertemu dengan anggota legislatif. Sekitar 50 orang mahasiswa dari gabungan mahasiswa di Kota Cimahi terlihat menembus barikade aparat kepolisian dan TNI yang berjaga di depan pintu gerbang gedung DPRD Kota Cimahi Jalan Julaiha. Sebelumnya para pendemo terlibat adu dorong dengan aparat karena masa ingin bertemu dengan perwakilan anggota legislatif. Puluhan masa kemudian berhasil merangsek masuk namun dijaga ketat aparat hingga halaman parkir gedung DPRD Kota Cimahi. Aksi masa pendemo ini merupakan kekecewaan terhadap pemerintah dan anggota legislatif yang gagal membendung kenaikan BBM. Yang pertama, memerintah Presiden Jokowi Dodo untuk menurunkan harga BBM. Yang kedua, memerintah Presiden Jokowi Dodo untuk segera menjaga ketersediaan serta pendistribusian BBM. Yang ketiga, memerintah Presiden Jokowi Dodo untuk segera memberantas mempunyai BBM. Yang keempat, menolak represivitas anggota Polri dalam pengamanan aksi dan memerintah Kapolri untuk menindak tegas anggota yang melanggar protap. Yang terakhir, memerintah pemerintahan Kota Cimahi untuk bersama menolak harga BBM yang naik ini. Ini dari aliansi mahasiswa Kota Cimahi yang terdiri dari beberapa organisasi mahasiswa Kota Cimahi. Mulai dari keluarga mahasiswa Kota Cimahi, dari semi Kota Cimahi, ada juga dari kawan-kawan IMM, dan ada lagi sebagainya. Tapi yang BBM, dan pengembangan yang tiba-tiba berarti ya. Kenaikan BBM ini tentunya berdampak ke segala sektor kehidupan kita dan terasa kita juga. Karena kecewa gagal bertemu dengan perwakilan anggota DPRD, masa kemudian membakar ban bekas. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV